Hai semua, kali ini aku mau bikin tahu walik yang super enak dan super nikmat Ini cocok banget untuk cemilan anak-anak di rumah Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke bahan dan cara buatnya Di sini aku sudah ada tahu, ini aku beli tahu yang matang seperti ini Kemudian ini akan aku belah menjadi dua dan kita keluarkan isiannya Kalau teman-teman mau pakai tahu pong itu juga boleh, jadi sesuai selera saja Nah setelah dikeluarkan isiannya, ini kita balik aja seperti ini Nah kalau sudah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu Untuk membuat adonannya, aku pakai elektrik chopper dari Idealev Kapasitas 1,2 liter dengan daya 100-300 Watt aja, dijamin anti-jeglek Sudah dibekali pisau stainless yang super tajam ya Nah kemudian kita masukkan aja semua bahan-bahan ke dalam chopper Dan langsung aja ini kita chopper ya Chopper Idealev ini sangat cocok untuk menghaluskan daging, sayuran, bisa juga untuk mencincang Mestinya tidak berisik sama sekali dan ini pastinya mudah banget dibersihkan ya Nah ini semuanya sudah tercampur rata, kemudian akan aku masukkan isian tahu Tambahkan juga 100 gram tepung tapioca Kemudian ini akan kita chopper kembali sampai tercampur rata Nah disini teman-teman bisa juga menambahkan 1 butir telur Tapi berhubung telurku lagi habis, jadi ini tidak aku tambah telur ya Nah ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata Kemudian aku mau tambahkan daun bawang Ini opsional, kalau teman-teman tidak mau pakai daun bawang juga tidak apa-apa Kemudian kita masukkan isian ke dalam tahu Untuk banyak sedikitnya adonan yang dimasukkan, sesuaikan aja dengan selera masing-masing Nah ini dilakukan sampai semuanya selesai Dan untuk menggorengnya, aku pakai deep fry pan dari Idealef Diameter 28 cm, ini tutup kacanya bisa berdiri Cocok untuk semua jenis kompor dan ini sudah gratis peniris minyak ya Nah kalau minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan adonan ke dalam minyak Nah ini dimasukkan secukupnya saja Goreng menggunakan api sedang sambil dibolak-balik agar matangnya merata Nah kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan langsung kita tiriskan Nah ini enaknya pakai deep fry pan dari Idealef Ini langsung aja kita tiriskan di atas wajan ya Nah ini dia, tahu wali kita sudah siap Beneran ini rasanya enak banget Jadi teman-teman wajib cobain resep ini di rumah ya Terima kasih Bye